Pantai Kahona yang terletak di Busun 3 Situkang Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, memiliki keindahan alam dan pantainya yang memiliki daya tarik tersendiri membuat banyak pelancong mendatangi tempat ini. Keindahannya yang alami, serta deburan ombak yang memecah pantai bagai nyanyian simponi membuat pengunjung ketagihan untuk datang dari luar kota, demikian pantauan dari reporter Palapat TV Jumat 21 Mei 2021. Namun tahun ini para pelancong merasa sangat kesulitan dan kecewa karena terganggu dengan keadaan jalan yang kurang baik, berlumpur sepanjang 2 km menuju sampai ke pantai Kahona tersebut. Kekecewaan itu disampaikan Ika Sartika, salah seorang pelancong dengan menaruh harapan kepada pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu untuk dapat melihat dan memperbaiki jalan yang menuju pantai Kahona tersebut. Pantai yang indah ini, serta deburan ombak dan nyanyian burung camar merupakan pusatnya, di dalam kecewaan kami jalan dari kota Labuhan Batu sampai ke pantai Kahona ini, bece banget, menyedihkan banget, dan di pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, jalan-jalannya semua diperbaiki doang, hanya itu yang bisa kami. Pantai yang indah ini, serta deburan ombak dan nyanyian burung camar merupakan pesona, yang tidak bisa dilupakan bagi orang yang sudah berkunjung baik itu tua ataupun muda dan anak-anak. Bagi pelancong yang sudah tua merasa pantai Kahona ini merupakan tanda kebesaran Tuhan sehingga menciptakan alam seindah pantai Kahona. Bagi kaulah muda menggambarkan pantai Kahona dan deburan ombak itu, adalah sepasang kekasih sehingga tercetus kalimat indah di pantai itu. Andai ombak dan pantai itu sepasang kekasih, bolehkah aku menjadi deburan ombak di pantai hatimu? Sedangkan bagi kaum anak-anak pantai Kahona menjadi sumber pengetahuan buat mereka, untuk mengenal laut, burung-burung dan tanaman bakau yang menghiasi pinggiran bibir pantai tersebut. Dari Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatra Utara, reporter Palapa TV Syawaludin mengabarkan. Terima kasih telah menonton!